Intro Assalamualaikum kawan-kawan Kembali lagi di channel NTBM Mutiara Laut Ini banyak nyamuk ya Gue agak gatel-gatel nih Oh iya Gue mau nge-review motor CT125 Yang gue beli pada bulan Juni kemarin Nah sepanjang itu baru kali ini gue pake Di acara touring remaja pinggir laut Yaitu Revilla Nah di hari ini gue mau nge-review Dan menjelaskan rasanya Naikin CT125 Ini motor bebek ya kawan-kawan Motor bebek tapi Dia termasuk harganya mahal loh Dia sekitar 78 sekarang Nah mesinnya pun dia sama Seperti motor bebek yang lain Kayak karisma lah 125cc Nah kita langsung aja ya Ngejelasin Kalau motor ini memang gue pake Nyaman ya Di joknya juga dia empuk Nah terusnya juga untuk Dia di medan berat tuh Dia kuat untuk nanjak Kan kenal potnya di atas nih Jadi kalau makin lu musim banjir Lu gak usah khawatir deh Oh iya Di motor ini gue masih kondisi standar Belum gue kasih aksesoris Gue baru kasih tambahan Ini doang dua aksesorisnya Penutup lampu dan grill belakangnya ya Oh iya Ini motor Memang sengaja gue beli buat pake touring aja Kalau untuk hari-hari kan gak bisa Dia gak bisa Kenapa dia gak bisa dibonceng Istri gue juga minta ikut Tapi dia gak gue aja Karena gak bisa dibonceng kawan-kawan Nah kalau nanti untuk penjelasannya Ntar pas gue lagi Gue bawa jalan aja lagi Di medan yang lebih sulit Rasanya seperti apa Oke Tonton terus channel NTBM Mutir Laut Semoga kawan-kawan sukses Sehat Dan Jaya selalu Assalamualaikum kawan-kawan Gimana kabarnya Semoga kawan-kawan sehat selalu Dan dalam lindungan Allah SWT Oh iya Gue lagi ngetes motor ini Ternyata sampai saat ini Masih sangat nyaman ya Dipakai kawan-kawan Untuk tanjakan dan turunan Sangat enak ya Dan yang gue suka dari motor ini Yalah Dia stangnya Hebar ya Jadi kita gak terlalu capek Padahal gue memang gak terlalu kuat ya Kalau nyak motor jarak jauh Sampai apalagi sampai satu jam lebih Nah Dengan gue naik motor ini Gue ngerasain nyaman banget Pakainya Ya memang harga gak bohong lah Walaupun memang harga sangat tinggi Karena memang motor ini Motor build up ya Motor build up Jadinya Ya ini Suaca Di siang sore inilah Mendung kawan-kawan Jadi hasilnya memang Kurang bagus untuk video Tapi memang Gue harus review motor ini Gue cerita sama kawan-kawan Gimana sensasinya Naik motor Motor CT 125 Oh iya kawan-kawan Motor ini Kalau kalian mau beli Dia indent Kawan-kawan ya Jadi kawan-kawan boleh pesen dulu Pesan Ya Kalau gue sih yang kemarin itu Mesan sampai setahun ya Kawan-kawan baru ada barangnya Jadi mesan setahun Baru bisa gue pake nih Jadi motor ini memang Dari bulan Juni Sampai Sampai saat ini Masih Baru kali pertama ini Gue pake jarak jauh Kawan-kawan Motor ini buat single ya Jadi Gak bisa dipake buat boncengan Denggan Nah Memang gue motor ini kan motor bebek kawan-kawan ya, gue seneng tuh mototrail cuma yang enteh nggak terlalu ribet dipakai, dia buat hari-hari pun bisa, motor ini bisa dipakai buat hari-hari. Karena memang nggak jauh beda sama motor bebek seperti karisma lah yang saya bilang tadi, mesinnya pun cuma 125 cc, tapi tenaga udah sangat power ya, untuk gue wawah hari-hari untuk ngajak-nganjak pun dia kuat kawan-kawan. Dan gue suka nih dari kenal potnya ini, dari motor ini kenal potnya tinggi, jadi dia nggak, kalau kita musim banjir ya kayaknya ini motor ini bisa labas-labas aja. Oh iya, kalau gue mau mesen aksesoris sampai sekarang belum ada, karena kan barangnya juga inden ya, untuk aksesoris, mungkin gue belum bisa beli. Jadi, motor ini ya tetap gue bikin standar aja, nggak pernah gue otak hati, karena memang gue nggak suka ngerubah-ngerubah motor, gue lebih suka yang bawaannya aja. Mudah-mudahan motor ini sama gue selamanya, karena memang sekali pertama kali gue pakai motor ini, gue langsung suka ya sama motor ini. Motor ini sangat antik lah kalau gue bilang. Jadi, itu aja kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan sudah menyaksikan channel NTBM Muntriar Laut. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat selalu dan berkah selalu. Rezekinya. Amin, amin, ya robbala alamin ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!